Saudara dalam rangka menciptakan kebersihan di wilayah pemerintahan Kota Sorong, Pemda Kota Sorong gelar aksi bersih-bersih di kawasan Pasar Boswesen dengan melibatkan seluruh pegawai negeri sipil. Aksi bersih-bersih pada hari Jumat kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong Lamberjit Mau. Semua organisasi perangkat daerah dan beberapa instansi teknis turut melakukan pembersihan sampah di kawasan Pasar Boswesen. Wali Kota mengatakan sampah yang ada di pasar ini sudah tak terbendung. Oleh karena itu dirinya mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk bersama-sama mengangkat sampah dan membersihkan kawasan tersebut agar terlihat bersih. Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota menghimbau para penjual untuk membersihkan drainase yang dipenuhi sampah agar air dapat mengalir dengan baik. Jika dalam waktu beberapa minggu tidak direspon oleh seluruh penjual maka Pemda akan mengambil langkah tegas menutup kawasan tersebut dengan membangun tembok beton. Kasah berani katakan mereka tidak sadar. Warga yang ada ini tidak sadar untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Makanya drainase sebagai tempat utama untuk mereka buang sampah keluarga segala macam agar terjadi tumpukan sampah. Saya sudah memberikan ketegasan, saya memberikan kesempatan warga yang ada di depan drainase ini, yang punya pasar ini mereka harus melakukan kerja bakti untuk menghadirkan kebersihan di sekitar lingkungan ini. Pemerintah akan berupaya untuk menyediakan tempat sampah di kawasan tersebut agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya dan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih.